Intro Informasi lainnya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kansel Roy Rizali Anwar Menyampaikan penjelasan atas pengajuan rancangan peraturan daerah Raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 Dalam Rapat Paripurna DPRD Kansel Rapat Paripurna DPRD Kansel dengan agenda penjelasan atas pengajuan rancangan peraturan daerah Raperda Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 Digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 18 Mei 2023 Dalam laporan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Roy Rizali Anwar Menyebut laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022 Telah diperiksa BPKRI dan diserahkan oleh anggota ke-6 BPKRI pada 16 Mei 2023 kemarin Dan hasilnya opini wajar tanpa pengecualian kembali diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut Dalam LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat tujuh macam laporan keuangan Yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan Syukur Alhamdulillah, opini wajar tanpa pengecualian kembali diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dan ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut Dalam laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat tujuh macam laporan keuangan Yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan Di akhir penyampaiannya Gubernur Kalsel mengharapkan proses pembahasan penyusunan dan penetapan raporan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Saripudin, menyatakan anggota DPRD akan berkomitmen untuk mengalokasikan waktu sebaik mungkin Agar pembahasan hingga penetapan raporan bisa tepat waktu Proses selanjutnya dilakukan pandangan umum praksi-praksi DPRD maupun tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum praksi pada rapat paripurna selanjutnya Yang dijadwalkan pada tanggal 25 Mei 2023 Dan atau jawaban terhadap pandangan umum praksi pada rapat paripurna selanjutnya Yang dijadwalkan pada tanggal 24 Mei 2023 Mohail Bajar TV